Intro Sebagai pabrikan sepeda motor cukup ternama di dunia Kawasaki hanya mengikuti keujaraan MotoGP selama 7 musim sejak 2002 sampai dengan 2008 Selama periode itu, Kawasaki tak kunjung bisa menunjukkan performa yang cukup bagus Di Februari 2009, terjadi krisis global yang membuat Kawasaki keluar dari MotoGP Sebelum benar-benar keluar dari MotoGP, Kawasaki mengubah namanya menjadi Hayati Racing Dan berkompetisi dengan satu pembalap yakni Marco Melandri Intinya, masalah pendanaan membuat Kawasaki keluar dari MotoGP Setelah itu, di 2010, Kawasaki masuk ke kejuaraan dunia superbike Walk SBK Dengan investasi yang cukup jorjoran Sejak 2012, tidak ada pabrikan yang lebih sukses di WSBK dari Kawasaki Di 2013 pembalap Kawasaki, Tom Sykes menjadi juara Walk Superbike Bahkan, di 3 tahun terakhir ini, rekan Tom Sykes, Jonathan Rea menjadi penguasa WSBK Setelah didominasi Kawasaki, Dorna selaku pemilik Walk Superbike membuat beberapa regulasi baru agar Pabrikan lain bisa bersaing Mengenai hal tersebut, kepala pengembangan superbike Kawasaki tetap bertahan Aturan baru ini tidak adil bagi Kawasaki Namun, jika kami bisa menang dengan kondisi ini, kami menang besar Sudah jelas kami akan keluarkan solusinya Ungkap Yosimito Matsuda, kepala pengembangan superbike Kawasaki Dengan tegas, Matsuda mengatakan bahwa MotoGP bukan menjadi jalan Kawasaki MotoGP bukan jalan yang benar untuk kami Kami harus berpikir tentang apa yang diminta MotoGP darimu Apa teknologi yang dibutuhkan sambungnya Ya, wajar saja Karena jika masuk ke MotoGP Penelitian dan pengembangan motor Memerlukan dana lebih besar Investasi untuk kompetisi di MotoGP berkali-kali lipat Dari yang dikeluarkan untuk Walk Superbike Mereka harus membuat mesin prototipe Dan beberapa teknologi yang canggih Selain masalah pendanaan Tentunya, Kawasaki tidak mau begitu saja Meninggalkan anjang Walk Superbike Yang membuat nama Kawasaki semakin besar Terima kasih sudah berkunjung di channel kami Jangan lupa subscribe dan tekan notifikasinya